Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang susu buat musang ya Karena masih banyak banget yang tanya Pak Pet buat musang umur sebulan pake susu apa? Pak Pet kalau gak mau susu ini pakenya susu apa? Susu yang terbaik buat musang itu susu apa? Nah pokoknya banyak banget pertanyaan tentang susu buat musang Jadi buat temen-temen yang pengen tau lebih jelas Kalian harus ikutin video ini sampai akhir Jangan di skip Oke guys, jadi buat temen-temen yang baru bergabung juga di Pak Pet channel Jadi pastikan kalian udah subscribe ya Karena kita bakalan sharing terus masalah permusangan ya Mulai dari tips dan tri-tutorial, vlog tentang musang dan lain sebagainya Pokoknya bakalan lengkap banget guys Dan kembali ke topik kita tentang susu buat musang ya Pasti pertanyaan pertama yang muncul adalah Susu apa yang terbaik buat musang? Nah susu yang terbaik buat musang adalah susu induknya guys Itulah kenapa Pak Pet selalu menyarankan ke kalian ya guys ya Jadi jangan sampai kalian itu memisahkan anak musang ya Saat berusia kurang dari satu bulan Karena resikonya banyak banget guys Seperti mungkin yang kalian pernah tau di postingan-postingan teman-teman yang lain ya Mungkin ada musang yang tremor, musang yang kerdil, gak bisa gede Musang yang malnutrisi, kurus, gak bisa gemuk Musang ya pokoknya musang-musang yang penyakitan ya Itu biasanya kebanyakan kasusnya karena mereka dipisahin sebelum berusia satu bulan guys Kenapa bisa begitu? Karena nutrisi yang dibutuhkan oleh baby musang tersebut Yang berasal dari air susu induknya Nah itu tidak mereka dapetin guys Itulah kenapa musang tersebut ya Baby musang tersebut biasanya sakit-sakitan ya Biasanya gitu ya Terutama buat teman-teman yang masih pemula guys Jadi yang terbaik adalah yang pertama si susu induknya ya Makanya Pak Apet juga pernah bilang ke kalian Kalau musang indukan kalian itu jinak Alangkah baiknya musang baby kalian itu jangan buru-buru dipisahin ya Karena kalau induknya jinak kan otomatis anaknya bisa tetap kalian handle ya Meskipun udah usianya di atas satu bulan Itu kan bisa tetap kalian handle tanpa memisahkan dari induknya Itu apabila induknya jinak Nah makanya beruntung banget ya Buat teman-teman yang punya musang yang jinak kemudian beranak Nah itu beruntung banget guys Karena selain nutrisi dari baby musangnya yang pastinya terpenuhi dari susu induknya Nah karakter baby musang kalian juga pastinya bakalan bagus guys ya Karena induknya aja udah jinak apalagi anaknya Seperti itu guys Kemudian susu terbaik kedua adalah susu yang gak diganti-ganti ya Jadi apapun susu yang kalian pakai itu masih lebih baik daripada susu bermerek Apabila kasusnya diganti-ganti ya Jadi meskipun kalian pakai susu bermerek Tapi kalian gonta ganti susunya Nah itu bakalan bikin pencernaan musang kalian itu Harus bolak-balik adaptasi lagi Dan akhirnya musang kalian itu bisa terganggu pencernaannya Dan bisa sakit Akhirnya kalau fatal bisa meninggal juga guys Jadi intinya susu terbaik itu adalah susu yang gak diganti-ganti ya Oke jadi yang pertama tadi susu induknya Yang kedua adalah susu yang gak diganti-ganti Merak apapun itu Kemudian yang ketiga adalah Nah ini perbandingan ya Perbandingan dari pengalaman beberapa susu yang pernah Pak Pet pakai buat baby musang ya Jadi dari beberapa pilihan susu ya Susu formula ya Susu formula yang Pak Pet pakai ke baby musang Itu ada beberapa susu yang bisa Pak Pet peringkatkan guys ya Peringkat pertama itu ada pada susu kucing ya Kalau bisa kalian pakai susu kucing Kenapa? Karena bolak-balik Pak Pet Ingatin ke kalian juga Susu kucing itu nutrisinya sudah dimodifikasi guys ya Jadi sudah dimodifikasi sedemikian rupa Sehingga susu kucing tersebut cocok untuk hewan-hewan kecil ya Khususnya kucing Tak terkecuali juga cocok buat musang Pengalaman Pak Pet Dan susu kucing itu juga bervariasi guys ya Susu kucing itu bervariasi Mulai dari harganya mahal Harganya medium Dan harganya murah ya Jadi intinya adalah kalian sesuaikan dengan budget kalian ya Yang terbaik adalah susu yang gak diganti-ganti Tapi kalau kalian punya budget yang sesuai Nah ini ada beberapa tingkatan lagi di susu kucing ya Susu kucing yang bisa kalian pakai Yang pertama adalah Royal Canin ya Atau Milk Cat Nah contohnya kayak disini guys Pengalaman Pak Pet Kalau pakai susu Royal Canin ini ya Susu kucing yang Milk Cat ini Dia bakalan gemoy ya Baby musang kalian itu bakalan gemuk Lucu ya Imut-imut Badannya berisi ya Tentu saja karena Kalian harus merogoh kocek lumayan dalam guys ya Karena susu ini Agak kurang terjangkau ya Jadi buat teman-teman yang mau pakai susu ini Pastikan ya Perekonomian kalian itu Mampu ya Untuk pakai susu ini Karena Susu terbaik buat musang sekali lagi Tadi yang Pak Pet bilang adalah Susu yang gak diganti-ganti gitu guys Tapi kalau kalian mampu pakai susu ini Pak Pet sarankan pakai susu ini ya Di susu kucing ya Yang pernah Pak Pet pakai Yang paling recommended itu Royal Canin ya Milk Cat Ini guys Yang ada disini ya Kemudian kalian bisa pakai juga Yang pernah Pak Pet pakai itu adalah Grossi ya Grossi seperti ini Nah kalau ini Lumayan terjangkau guys Lumayan terjangkau Dan hasilnya juga lumayan bagus ya Meskipun gak sebagus yang tadi Gak sebagus Royal Canin Tapi Lumayan lah lumayan ya Kalau kalian pengen musangnya Lumayan berisi ya Badannya juga bagus Sehat Lumayan lah Kalian bisa pakai susu grossi ini guys Nah itu tadi Peringkat dari susu kucing Ya Nah Kemudian ada juga Dari susu manusia Maksudnya bukan susu manusia guys ya Tapi susu buat manusia ya Karena banyak juga yang pakai Dan ada beberapa Merek yang pernah Pak Pet Pak Pet pakai juga Pak Pet uji cobakan ke musang gitu Yang pertama kalian bisa pakai ya Susu SGM non-lactosa LLM ya Ada di sini Ini Pak Pet pernah pakai juga Harganya juga lumayan tinggi Daripada susu sekelasnya ya Kalian bisa pakai yang ada di sini guys Nah Kalau susu yang LLM tadi Yang ini ya Kalau susu yang LLM ini Itu Kelemahannya adalah Sulit dicari Karena di beberapa Mini market Itu Jarang ada Jarang ada Di apotek pun Di toko perlengkapan bayi pun Susu LLM ini Ini agak Lumayan susah dicari ya Jadi kalian pikir-pikir dulu Kalau mau pakai yang ini Ya takutnya nanti malah Ketika kalian butuh ya Stok susu kalian habis Kalian susah dapetinnya guys Kemudian kalian bisa juga Pakai SGM mananda ya SGM mananda Di sini Nah ini Kalau yang ini terjangkau banget Ini harganya guys Cuman karena harganya terjangkau Dan ini juga susu formula Untuk manusia Ya jadi Agak kurang cocok Buat musang ya Jadi kalian jangan terlalu Berharap lebih Kalau kalian pakai Buat musang guys Karena sepengalaman papet Ya itu Badannya jadinya standar lah Nanti guys ya Standar-standar gitu Jadi gak yang Gemuk-gemuk banget gitu Ada juga yang pernah papet pakai Itu adalah susu denko ya Susu denko kayak gini Nah ini lumayan bagus ya Menurut papet Badannya juga lumayan gemuk ya Cuman resikonya adalah Beberapa Teman-teman yang Salah cara penyajiannya Itu bisa fatal guys Jadi Lebih mudah Untuk biare ya Jika kalian aplikasikan ke musang Itu lebih mudah untuk biare Cuman kalau musang kalian itu Cocok Dan kalian itu Cara menyajikannya juga Udah benar Nah itu Biasanya lumayan bagus ya Kalau kalian pakai denko Ini Lebih gemuk ya Lebih gemuk Daripada kalian pakai SGM-an anda tadi Gitu guys Jadi Itu ya Tadi beberapa Susu ya Beberapa Rekomendasi susu Dengan plus dan minusnya Sendiri-sendiri ya Jadi Sekali lagi papet Ingatin ke kalian Sebelum kalian memilih Susu ya Sebelum kalian memilih Susu untuk Bimusang kalian Kalian harus Survey dulu Harganya Itu yang paling penting ya Supaya nanti Gak putus di tengah jalan guys ya Dan gak diganti-ganti ya Lalu nanti Ketika kalian sudah pakai Susu A Kemudian Kalian lagi ada duit Kalian ganti ke susu B Kemudian kalian lagi gak ada duit Kalian turunkan lagi ke susu C Misalnya itu Dampaknya bisa buruk banget Ke musang kalian Khususnya ke baby musang guys ya Kemudian yang perlu kalian ingat lagi guys Hal Penting juga Yang perlu kalian perhatikan Dalam susu musang adalah Ketika kalian mengadopsi Baby musang tersebut Jadi ketika kalian mengadopsi Baby musang tersebut Kalian pastikan dulu Ke owner sebelumnya Baby musang tersebut Nyusunya pakai Merek apa Ya itu penting banget guys Karena itu berkaitan Dengan yang papet bilang tadi Jangan gonta ganti susunya Karena bisa berbahaya ya Jadi misalnya nih Kalian mau mengadopsi musang Kalian tanyakan dulu Musang Baby musang tersebut itu Nyusunya pakai susu apa Misalnya Breedernya bilang Pakai susu A Nah kalian pikir lagi Kira-kira kalian sanggup Apa enggak Pakai susu A Kalau misalnya kalian sanggup Kalian bisa adopsi musang tersebut Dalam arti Nanti ketika kalian yang merawat Mengganti merawat Kalian bisa lanjutin Pakai susu A Jangan digonta ganti Kalau misalnya kalian Nggak sanggup pakai susu A Ya kalian pertimbangkan lagi ya Mungkin kalian bisa cari Baby musang lain Yang memakai susu Yang sesuai dengan Kriteria kalian guys Atau bisa kalian Mengadopsi musang Yang belum disapih Dari induknya ya Jadi misalnya Ada musang nih Yang belum disapih Dari induknya nih Kalian bisa Boking musang tersebut Karena ketika musang tersebut Dipisah dari induknya Kalian masih bebas Menentukan Kalian mau pakai Merak susu apa Jadi enaknya ya Kalau kalian Boking musang Yang belum disapih Dari induknya Belum dipisah dari induknya Kalian bisa berpesan Ke breedernya ya Karena kan Musang baby itu Setelah dipisah Kan harus diajari Ngedot dulu Nah kalau kalian Nggak tahu Cara ngajarinnya Kalian bisa minta tolong Sama breedernya Buat diajari Nyusu dulu ya Sampai baby musang tersebut Pinter nyusunya Dan kalian jangan lupa Berpesan ke breedernya Mungkin kalian sudah Menentukan untuk nanti Pakai susu A Kalian harus Sampaikan ke breedernya Supaya nanti Nggak gonta-ganti susu Jadi kalian sampaikan Ke breedernya Nanti kalian mau pakai Susu apa Untuk nyusuinnya Jadi nanti breedernya Bisa nentuin juga guys Ketika dia misah Baby musangnya Dari induknya Dia pakai Susu yang kalian Rekomendasikan Karena nanti kalian Bakalan melanjutin Pakai susu itu guys Kalau kalian nggak bilang Nanti Susu yang dibuat Ngajarin baby musang Tersebut nyusu Itu bakalan Nggak sesuai Kalau nggak sesuai Otomatis Yang pertama Rasanya berbeda Baby musang kalian itu Malah nanti Nggak doyan Nyusunya Yang kedua Kalau musang kalian itu Musang yang gampang sakit Istilahnya karena Gonta-ganti susu Itu sangat beresiko Buat musang kalian guys Kalau gonta-ganti susu gitu ya Jadi yang perlu dipastikan adalah Susu apa yang dipakai oleh Owner pertamanya Dan yang kedua Kalian harus survei dulu Susu apa yang nanti Bakal kalian pakai Buat baby musang kalian Oke mungkin itu dulu ya Beberapa tips dan trik Dalam memilih susu Untuk baby musang kalian guys Jadi kalau teman-teman Belum jelas ya Atau ada yang mau ditanyakan Kalian bisa langsung Komen aja di kolom komentar Nah untuk tutorial Gimana cara Nyusuin bayi musang Kalian bisa langsung Cek di playlistnya ya Kalian cek di playlistnya Tentang cara Merawat baby musang Kalian buka aja playlistnya Disitu sudah lengkap Semua hal ya Tutorial Tips dan trik Tentang merawat baby musang Juga ada disitu Oke guys Thank you Buat teman-teman Yang udah nonton video ini Sampai akhir Kalau kalian menganggap video ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan di share juga ya Supaya lebih banyak Teman-teman kalian yang tahu Tentang info ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru Dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini